Tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwasannya, itulah wujudnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Ini guys, kalau mau tahu rumah yang dipakai syuting untuk film Lampor. Lampor. Hanya untuk membuktikan kepada masyarakat umum terkait Lampor ini. Jadi, kalau pas ada yang mau meninggal gitu, kerandanya terbang sendiri. Di atas, apa, ada bocah berjalan di atas bambu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih telah menonton! 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 nampak pengalamannya ikut syuting film Pak ya aku senang tadi mengerti gimana membuat film senang Pak ya bisa masuk film Pak ya hehehe ini Pak Soeharno ikut main film Mas Bro pada waktu proses pembuatan film itu kira-kira Bapak sendiri sebagai pemeran figuran kan Pak ya itu capek enggak Pak itu kan durasinya hanya sekian detik saja Bapak muncul itu film durasi sekian detik Bapak muncul di layar pembuatannya kira-kira berapa lama Pak setengah hari setengah hari satu jam belum belum selesai jadi hanya untuk durasi sekian detik itu ngerekamnya satu hari setengah hari yang yang pertama nyampe satu hari satu hari ya jadi ada Bapak Soeharno ini muncul di berapa kali adegan Pak 2 atau 1 kali adegan ya gitu ya Oke guys ini adalah Pak Soeharno dan di belakang ini adalah rumah tempat syuting film lampor Pak kita boleh lihat kesek keliling enggak Pak kita enggak perlu masuk karena mungkin pemilik rumahnya istirahat kita lihat aja nanti Bapak tunjukkan ini ruangan ini dipakai untuk adegan ini bisa Pak ya Oh monggo Pak kita enggak usah masuk Pak ya karena Oh enggak apa-apa Hai ini rumah film lampor Mas Bro hai 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 orang isi Oke ini tempat ketika Bapak Jamal akan meninggal Oh gitu ya di depan tadi itu jadi waktu bikin lampornya di sana Pak di sini di di pelataran sini Oke waktu meninggal ya ini pas adegan jenazah yang diletakkan itu Pak ya sebelum dikebumikan jenazah di sini yang ada adegan jenazahnya batuk atau gua bersin itu ya Oh gitu itu kan syutingnya kan sudah dibungkus kain kafan Pak Bapak enggak takut Pak melihat orang dibungkus pocong gitu Pak enggak takut ya hehehe ada tempat yang lainnya Pak mungkin gudang atau apa-apa boleh kita lihat ya Pak ya Hai deh saya tutup hai 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 munggu Pak Oh ada plat nomornya Pak ya ada plat nomor mobilnya nanti tak sensor Pak plat nomornya Pak oh genggih 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 Hai G pun Pak disini tempat membuat lampor lampornya Oh ini tempat gudang untuk Hai rajang tembakau disini kan untuk kami sebagian Oh ini yang dijadikan syuting tempat gudang tembakau semuanya ya di sini ada kemainnya itu nge artisnya ya artisnya disini dan disitu ada buat awan dapur dapurnya dapur catering ya jadi pada waktu bapak ikut syuting makan juga ditanggung Pak ya anggih tapi makanya disana Oh enggak ada tempat lainnya Pak yang di satu lingkungan ini buatan dua tempat makan-makan biar kalian enggak penasaran guys juga saya enggak penasaran ditutup lagi ya itu rumah apa pak kecil itu Pak buat nganu buat tempat tempat peralatan-peralatan gitu ya lalu di sana tempat makan di jalan Oh sana sama di sini kadang di sini di sini yang buat nganu ini jalannya tadinya akan masih perasaan belum di oh masih jalan makadam gitu ya jalan rusak ya buat itu loh mobil yang ketakutan di pejar lampor itu Oh syutingnya di sini juga berarti syutingnya enggak makan tempat banyak ya Pak cuma sekelutek gini aja di sini tapi di sana di Oh jadi menurut Bapak film lampor disyuting di sini dan menurut film itu bahwasannya adalah sebuah kisah nyata yang legenda di desa ini menurut Bapak bener enggak itu Pak sebenarnya kalau lampor itu orang bilang cuman bungeng-bungeng dan dengan apa ya gondol lampor jika itu bawa lampor tapi lampor enggak ada belum ada yang pernah melihat belum pernah ada satupun yang melihat belum pernah seperti apa wujudnya lampor sebenarnya tapi kalau orang hilang ada orang hilang kemana entah gimana nanti ketemu dia entah di pohon entah di gua lalu anak itu linglong itu dikatakan di bawah lampor atau gondol lampor Oh gitu itu jadi ada juga orang yang bercerita di gondol lampor ada disini kan pernah ada orang kakek-kakek anggendong cucu Oke ya cucunya itu yang kakeknya jarang biasa tapi cucunya bilang bah kok lewat di atas bambu gitu kan berarti mabur tapi orangtuanya enggak merasa enggak merasa terbang enggak merasa terbang itu namanya walarak gondol lampor gitu gitu tapi ya biasa udah enggak karena kemenungsan lah Oh gitu terus kisah pembuatan film yang memakan tumbal itu hoak Pak ya bohong 100% Oke baik saya rasa sudah cukup terima kasih Pak Suharno Nyamin Kepala Dusun Bekelan Desa Sriwungu Kecamatan Telogomulyo Kabupaten Tengmanggung maturnun Pak Suharno waktunya tetap jaga semangat eh tetap jaga banyak kesehatan semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki diberkahi mulianya dan sehat selalu Hai maturnun panggil Assalamualaikum Hai baik teman-teman saat ini saya saya berada di kantor desa Sriwungu dan saat ini saya bersama kepala desa dari desa Sriwungu tempat lokasi syutingnya film lampor ini ya saat ini sudah bersama Bapak Sarjono selaku kepala desa Sriwungu oke Pak mohon maaf mohon waktunya sebentar Pak ya kita ngobrol-ngobrol terkait syutingnya film lampor itu dilakukan di desa ini ya Pak ya kira-kira tahun berapa itu Pak 2019 2019 ya Bagaimana tanggapan Bapak kepala desa terhadap fenomena keranda terbang atau lampor yang belakangan ini viral di sebagian daerah di Jawa Timur melalui media sosial karena kan film lampor itu syutingnya di sini ya kira-kira gimana tanggapan Bapak itu ya kalau pada waktu syutingan itu biasa saja orang yang melihat pada waktu syutingan tapi itu jadi hanya sebuah cerita wujudnya belum pernah ada orang gondolampor informasi yang kemarin saya dengar di gondolampor kira-kira bahasa gondolampor itu artinya Bagaimana Pak ini pada waktu musparuh hari mulai malam hari itu suasana ini berdua kabut kabutnya ada orang jalan sasar-sasar namanya gondolampor Oh gitu jadi bahasanya sini gondolampor tuh begitu orang mau jalan ke sana tapi sasar-sapai sana Oh tidak sampai tujuannya tapi tidak tersesat itu baik terus gimana Pak asal-muasalnya hantu lampor itu dikaitkan dengan desa ini sampai dijadikan lokasi syuting film lampor sebetulnya itu cuma kebetulan hanya kebetulan karena disini disini ada rumah yang unik gitu loh rumah unik ya di tempat situlah baru dibuatkan film yang judulnya lampor juga karena kebetulan sutradaranya dari teman dari temanku sebenarnya film lampor itu menggambarkan kisah sesungguhnya bahwa lampor adalah praktek pesugihan atau hanya isapan jempol aja Pak menurut Bapak kalau menurut saya kalau pesugihan lampor itu kayaknya saya dekat-dekat belum pernah belum pernah ada orang yang pesugihan pakai lampor itu berarti lampor itu menyesatkan orang menyesatkan membuat orang tersesat dalam situasi kabut jadi bisa jadi lampor itu ya sebuah kabut itu sendiri makanya kalau ada yang orang seperti dulu yang gondol lampor itu kalau imun yang kuat itu orangnya biasa tapi kalau imun yang enggak kuat orangnya bisa terjadi stress begitu begitu terus saat fenomena lampor yang sedang viral saat ini ya Pak itu kan meneror sebagian di Jawa Timur apakah dialami juga Pak di warga Bapak di desa ini enggak enggak ada Pak yang di biasa malah tenang-tenang aja Pak adem ayam ya oke berarti yes bener-bener itu karangannya orang ya Pak ya ceritanya orang ya bikin konten gitu baik padahal film lampor itu katanya kan sangat melegenda di sini sampai dibikin filmnya di sini berarti enggak ada Pak ya baik terus eh apa namanya Bapak dan warga terhadapan lampor ini apakah meresahkan Pak pada waktu selesai film itu dibikin atau pada saat proses film itu dibikin enggak ada cuma penasaran ingin tahu cara pembuatan film jadi enggak ada yang janggal ganjil kejadian mistis itu enggak ada ya normal-normal saja Pak ya enggak ada kejadian apa yang berbau gendruwo mistis itu enggak ada Pak ya oke terus eh di film lampor itu kan Hai dikisahkan bahwasannya lampor itu mengganggu warga desa sini itu berarti juga enggak bener Pak ya enggak enggak bener enggak bener cuma kebetulan itu yang kesasaran tetapi jangan saya diri takkan gila jadi nah mitosnya lampor ini kan bersemayam di sebuah telaga atau air terjun ya kalau kita lihat dari filmnya itu menurut Bapak itu betul atau enggak Pak bisa dijelaskan Pak mitos ini kalau di film itu kan lapor itu ada di gua gitu ya ada di dekat air terjun terus ada yang bilang di dekat telaga tertentu tersembunyi ya di sebuah gudang itu kira-kira gimana menurut Bapak menurut pandangan saya itu enggak pas kayaknya karena faktor lampor itu karena yang saya tahu ya adanya cuma pada waktu itu kok jadi jadi ada yang berpendapat hantu lampor itu sebuah praktek pesugihan pernah denger enggak kesak-kesuk tentang hal itu di desa ini mungkin terhadap kepercayaan ritual tertentu atau mitos-mitos tertentu atau gangguan-gangguan mistis tertentu gitu enggak ada terus kira-kira menurut jenengan ya Hai apa yang diketahui masyarakat luas terhadap desa ini adalah tempat syuting film lampor sekarang kita membahas segi keindahannya desa Pak ya kira-kira apa nih pak eh komoditas yang menonjol di desa ini dan wisata alam yang menonjol di desa Bapak ini kalau ikan hati itu belum terlalu dapat saya yang saya adapi adalah masalah disisasi akan lebih pertembakuan tanam cabe komad dan jagung padi dan lain sebagainya jadi ada berarti yang menonjol komoditasnya yang menonjol itu di sektor pertanian pertanian jadi yang paling kuat hasil alamnya itu antara lain tembakau juga ya juga lombok tadi itu sampai di jual kemana Pak tembakaunya apa sampai di ekspor apakah di apa disalurkan ke salah satu produsen rokok dalam negeri kalau pertembakuan itu kan ini dari desa sini kan setelah diracan kan nanti sudah kerajangan di bahasa ketika bodang-bedanya ada semua ada semua bodang-bedanya di penampungan Oh setelah ditampung di temanku nanti digerimu kudus terjadi gitu baik jadi rokok produsen rokok dalam negeri terus kira-kira Pak lokasi wisata apa deh Pak kan karena kalau kalau melurut pandangan saya mulai dari perjalanan masuk kota temanggung sampai masuk ke desanya Bapak ini kan berada di sebuah lereng gunung itu lereng gunung apa Pak berarti ini di lereng gunung Sumpeng kan udaranya sejuk terus kira-kira wisatanya apa nih Pak salah satu tempat wisatanya jadi memang pernah ada yang datang ke situ hanya untuk penasaran oh ya karena saya sendiri tadi waktu pertama kali datang singgah ke rumah tersebut sepertinya tuan rumahnya ya melakukan foto boleh-boleh itu salah satu wisatanya kira-kira wisata alamnya apa Pak di desa Bapak ini yang wisata alam yuk adanya yuk itu loh apa setengah gomong-gomong bahasanya wisata nami apa jenis ah apa jenis ah rekreasi ke tempat gunung-gunung itu loh pendakian pendakian dan sebagainya jadi pos pantau pos pendakian juga bisa lewat sini Pak ya naik pendakian gunung gunung-gunung lewat sini juga setelah desa Sriwung ini ke atas ke arah desa gula ke arah gunung Sumping masih ada desa lain Pak atas masih ada berapa desa Pak kira-kira ke atas naik London naik lagi itu di atas di atas di atas ini Pak ya berarti orang yang naik gunung sudah pasti lewat desa Bapaknya jangan lupa mampir ke sini ya tapi kan kata orang itu kan lewat juru kunci oke betul Pak terus kira-kira kembali lagi ke lampor nih Pak ada pesan tersendiri nggak dari Bapak kepala desa kepada masyarakat terkait luas terkait isu lampor yang lagi santer yang lagi viral ini kira-kira pesan Bapak apa nih saya itu jangan jauh takut sama lampor ya memang lampor itu ada tapi ujungnya belum pun pernah ada yang tiga kalau yang takut kok ujutnya seperti itu di sini pun juga belum ada yang pernah dia sama sekali ini belum pernah lihat dengan jelas dan nyatanya belum pernah ada poyokoto ujutnya lampor nih hehehehehe enggak teruskan sekarang pertanyaan terakhir karena lagi viral-viral nyanyi lampor-lampor dan lampor dan di dalam film itu sarangnya lampor itu ada di salah satu air terjun nah kira-kira boleh nggak Pak saya melakukan explore di sana atau menelusuri lokasi itu di malam hari dan sore hari sendirian hanya untuk membuktikan kepada masyarakat umum terkait lampor ini boleh-boleh Pak ya tapi karena akan sekitar 20 kilo dari sini namanya suruh Surodipo 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 Mas Bro ya karena memang penjalan lalu seperti itu ya malam dibangkis gitu ya bagaimana jadi saya akan melakukan pembuktian malam ini ke Curug Surodipo yang dijadikan sarang lampor pada saat film itu dibikin gimana kira-kira menurut Bapak Curug itu bener gak sih jadi sarang lampor atau ada mitos-mitos tertentu atau ada cerita angkarnya turut Surodipo itu kalau berdapat saya neksarangnya lampor itu saya ya tapi kalau ada mitos tersendiri misalnya disitu cok-cok apa-apa bisa terjadi itu bisa terjadikan memang tempat seperti ini karena ada yang bau reksa itu podokaro penunggu gitu ya penghuni dari Curug Surodipo terus menurut Bapak kalau misalkan orang saya melakukan penelusuran ke sana malam hari sendiri ada pantangannya enggak misalkan jangan mengucapkan kata makan atau apapunnya ada pantangan enggak kira-kira Pak biasanya ada yang penting jangan mengucapkan yang udah baik gitu ya misalnya kita mau kekucap dulu jangan menurut saya dengan mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu gitu ya bagaimanapun juga kan karena disitu kan ada hal-hal yang tak kasat mata paling tidak kita nun sewu dan menghormati mereka gitu panggilnya karena yang udah kita kita terus begini Pak saat saya sudah melakukan penelusuran di Curug Surodipo dan melakukan pembuktian terhadap isu lampor ini mohon kiranya nanti Bapak berkenan ya video ini akan saya naikkan akan akan saya upload di YouTube sebagai bukti kepada masyarakat terkait isu lampor kan begitu cuman ya bahwasannya akan sejauh ini teman-teman itu beranggapan itu lampor nih desa konokui loh itu kisah nyata hati-hati kalau kesana bahkan ada beberapa teman yang saya ajak ayo kita bikin video kita bikin pembuktian ke masyarakat bahwasannya bener nggak sih lampor itu ada di desa tersebut nggak papa-apa hanya sebagai butuh pembuktian kalau memang tidak ada dan tidak pernah ada wujudnya semoga itu bisa menjadi edukasi yang memberikan pendidikan baik kepada masyarakat bahwasannya masyarakat agar tidak mudah termakan oleh isu panggih Oke disini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bapak Sarjono selaku kepala desa Sriwungu kecamatan Telogomulyo juga ada Bapak Suharno Nyamin selaku kepala dusun Bekelan dari desa Sriwungu yang mana rumah syuting itu lokasinya di dusun Bekelan Pak Nge nanti kita tak coba ke rumah itu Pak Nge kita ngobrol di sana Pak ya nanti Pak ya terus di sebelah saya ini ada Bapak Susilo beliau juga memiliki kontribusi kepada saya sudah berkenan meluangkan dan waktunya mengantar saya ke desa Sriwungu ini baik Bapak-bapak yang terhormat terima kasih waktunya mohon maaf kalau mengganggu semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat umum Pak Nge sehingga desa Sriwungu ini terlepas dari fitnah terhadap lampor Pak Nge hehehe ya Pak maturnun maturnuan atas waktunya mohon maaf kalau ada salah kata selamat siang Pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau pas ada yang mau meninggal gitu kerandanya terbang sendiri di atas apa ada bocah berjalan di atas bambu itu 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 jika memang ada lampor yang bersemayam di sini Tunjukkan eksistensimu Tunjukkan keberadaanmu di depan kameraku Sekarang